Meski beberapa bulan terakhir kota Banja telah memasuki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1, tetapi pembelajaran tatap muka atau PTM di jenjang pendidikan dasar hingga kini masih 50%. Pihak sekolah semakin gencar untuk mengejar capaian vaksinasi lebih dari 80%, pasalnya capaian vaksinasi salah satu syarat PTM 100%. PTM terbatas untuk jenjang SD hingga SMP di kota Banja telah berlangsung lebih kurang 6 bulan lamanya. Kehatiran siswa pada proses belajar mengejar secara tatap muka ini dibatasi 50%. Seperti di SD Islam terpadu Uswatun Hasanah kota Banja yang menggelar PTM tatap muka 50%. Pihak sekolah mengatur pembelajaran dengan cara membagi dua sesi. Kepala SD Islam terpadu Uswatun Hasanah kota Banja, Gina Amalia mengaku terganggu dengan adanya keterbatasan pembelajaran karena tidak dapat maksimal dalam memberikan pengajaran kepada siswa, sehingga pihak sekolah mensiasati pembelajaran dengan berbagai cara. Pihak sekolah semakin gencar untuk mengejar capaian vaksinasi. Rencananya PTM 100% akan dibuka pekan depan setelah vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun lebih dari 80%. Keterbatasan pembelajaran seperti ini agak mengganggu karena kami tidak bisa maksimal dalam memberikan pengajaran terhadap anak, terutama seperti pembiasaan-pembiasaan harian. Kami berusaha mensiasati, seperti yang saya khawatirkan adanya penurunan dari kualitas kegiatan kebiayaan vaksin. Untuk anak usia 6 hingga 11 tahun, insya Allah mulai minggu depan, kalau sudah lebih dari 80%, SDT Uswatun Hasanah akan 100% untuk PTM-nya. Kita PTM secara langsung. Anak-anak senang, orang tua senang, mungkin pembelajaran yang disampaikan atau kurikulum juga bisa mumpuni. Lebih maksimal ya? Iya, lebih maksimal. Satu kelas Salman Al-Farisi ini ada 26 siswa. Dan kami membagi kedua sesi, sesi 1 dan sesi 2, jumlahnya 13 anak setiap sesinya. Pihak sekolah berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga seluruh siswa dapat mengikuti proses belajar secara normal agar pelaksanaan pembelajaran lebih maksimal, baik transfer ilmu ataupun penanaman karakter kepada peserta didik. Dari Kota Banjar, Sukirman, Redar TV melaporkan. Dari Kota Banjar, Sukirman, Redar TV melaporkan.